Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab 24 Yaitu Bab Buman Aja Balfutya Bi Isyaratil Iyadi Warroksi Yaitu menjawab fatwa dengan isyarat tangan dan kepala Kau muslimin rahimahkumullah Sebelum kita membahas kajian Imam Bukhari Dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menggunakan berbagai isyarat Untuk mengungkapkan maksud tujuan kita Atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang lain Terkadang kita menggunakan isyarat dengan anggukan kepala Sebagai tanda mengiyakan Atau menggelengkan kepala sebagai tanda tidak mau Terkadang kita juga menggunakan isyarat tangan Begini misalnya sebagai tanda penghormatan Atau begini sebagai tanda menolak Atau begini sebagai gak mau Atau dadah dan lain-lain Nah pada kali ini Imam Bukhari itu menjelaskan kepada kita Bahwa boleh loh menjawab fatwa Atau memberikan fatwa dengan menggunakan isyarat kepala Dan juga isyarat tangan Nah kemudian untuk mendukung pendapatnya tersebut Imam Bukhari disini sampai menuliskan tiga buah hadis Yang pertama hadis nomor 84 Yaitu tentang hadis ketika Rasulullah s.a.w. berada di Minak pada Haji Wada Beliau ditanya tentang banyak hal Dan mengatakan gak apa-apa Kita pakai isyarat tangan Lalu hadis yang kedua itu hadis nomor 85 Yaitu ketika Rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat Dan yang ketiga yaitu hadis nomor 86 Yaitu ketika Aisah menjawab pertanyaan asma tentang gerhana matahari Menggunakan isyarat dengan kepala Kaum muslimin rahimakumullah Marilah kita baca lebih detail ketika hadis tersebut Yang pertama hadis nomor 84 Hadis tersebut Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. ketika berhaji Ditanya oleh banyak orang Di antara pertanyaannya Aku sudah menjembelih sebelum Melempar Rasulullah s.a.w. memberikan isyarat dengan tangannya gak apa-apa Nah kemudian Rasulullah s.a.w. juga Ditanya lagi bahwa Aku sudah bersyukur sebelum Menjembelih Kata Rasulullah s.a.w. Dia memberikan isyarat dengan tangannya gak apa-apa Nah itu yang pertama Hadis dalil imam bukhari Mengatakan menjawab patwa Atau memberikan patwa Dengan isyarat tangan gak masalah Salah satunya hadis ini Hadis sahih bukhari nomor 84 Tentang Rasulullah s.a.w. menjawab patwa Para sahabat ketika beliau melakukan haji Lalu berikutnya hadis nomor 85 Saya bacakan Hadis sanal makiyu ibnu ibrahim Maqala akhbarona Angzalah bin Abi Sufyan An salim qala samitu Aba huraira ta'ali nabiyi S.a.w. S.a.w. Kala Yukbatun ilmu Wayad harul jahlu Wal fitanu Wayaksurul haruju Silaya Rasulullah Wa mal harud Baqala hakada biyadih Faharrafa haka Andahu yuridul qatla Rasulullah s.a.w. Itu bersabda Ilmu itu akan dicabut Kemudian akan merajalera kebodohan Dan fitnah Wayaksurul harju Dan akan banyak harju Sambil mengatakan al-harju Rasulullah s.a.w. itu Memberikan isarat Seakan-akan itu akan isarat Bunuh Pembunuhan Jadi Ka'anahu yuridul qatla Peperangan Pembunuhan Jadi nanti Salah satu tanda hari kiamat Itu ada empat Yang pertama Ilmu akan dicabut Yang kedua Akan merajalera kebodohan Yang ketiga Akan merajalera fitnah Lalu yang keempat itu Nah kata Rasulullah Pakai isarat tangan Itu adalah al-harju Banyak pembunuhan Nah itu hadis nomor 85 Nah selanjutnya Imam Bukhari juga menambahkan Satu hadis lagi Untuk menunjukkan Bolehnya Memberi fatwa Atau menjawab Dengan menggunakan Isarat kepala Hadis nomor 86 Haddasana Musa bin Ismail Qala haddasana Wahib Qala haddasana Hisham An Fatimah An Asma Qalat Ataitu A Isata Wahiyatu Salli Fakultu Masya'nun Nas Ka'asyarat Ilas Sama'i Fa'idhan Nasu Qiyamun Fa'qolat Subhanallah Kultu Ayatun Fa'asyarat Biru Siha Aina'am Nah ketika itu Asma Mendatangi Sitya Aisyah Yang sedang Sholat Kemudian Asma bertanya Ada apa Dengan orang-orang itu Aisyah Menjawab Dengan Isarat Nah kemudian Aisyah Bertanya lagi Ada apa Kemudian Asma Bertanya Pada Aisyah Ada apa Nah Sitya Aisyah Menjawab Dengan Memberikan Isarat Dengan Kepala Nah Fakult Fakult Subhanallah Kultu Ayatun Asma Bertanya Apakah Ini Tanda-tanda Kekuasaan Allah Fa'asyarat Biru Siha Kemudian Sitya Aisyah Memberikan Isarat Dengan Kepalanya Lagi Kemudian Asma Berdiri Solat Solat Gerhana Itu mungkin Sehingga Dia itu Hampir Pingsan Lalu Membanjur Air Apa Kepalanya Dengan Air Supaya Seger Fahami Fahami Allah Allah Al-Nabi Sallallahu Assalam Wa Asna Ala Suma Ma Ma Minsha Imlan Akun Urituhu Illa Ro'aytu Fima Qom Hattal Jannatu Warnaru Tunjukkan Pendapat Tentang Tentang Lagi-Lagi Ini Maksudnya Tentang Lagi-Lagi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Sallam Fahamal Mu'minu Al-Muqinu La Adri Bi'ayyihima Qolat Asma Faya Kuluhu Hwa Muhammadun Rasulullah Jannabil Bayinati Walhuda Fajabna Wattaba'na Hwa Muhammadun Salah Hwa Muhammadun Hwa Muhammadun Hwa Muhammadun Tiga Kali Nah Ketika Dita Orang-orang Di dalam Kubur Ditanya Siapa Lagi-lagi Ini Maka Orang-orang Beriman Menjawab Beliau Adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang datang Kepada kita Dengan membawa Petunjuk Penjelasan Hidayah Lalu kita pun Menerima Petunjuknya Dan mengikuti Beliau Muhammad Muhammad Tiga Kali Faya Kuluh Nam Solihan Qad Alim Na In Kuntalam Mungkinan Nah Setelah Orang Beriman Bisa Menjawab Pertanyaan Tersebut Kemudian Sudah Tidur Kamu Dengan Baik Aku sudah Tahu Bahwa Kalian Itu Orang-orang Yang Yakin Dan Beriman Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ada pun Orang-orang Munafik Ketika Ditanya Siapa Laki-laki Ini Maksudnya Rasulullah Nah Maka Orang Munafik Akan Menjawab Gak Tahu La Adri Aku Hanya Mendengar Manusia Mengatakan Ini Dan Itu Lalu Aku pun Mengatakannya Nah Itulah Tiga Hadis Yang Menjelaskan Bahwa Boleh Memberikan Fatwa Menggunakan Isyarat Kepala Dan Isyarat Tangan Jadi Gak ada istilah Gak sopan Pakai tangan Jawabnya Gak sopan Pakai kepala Jawabnya Gak ada istilah itu Tentu Situasi Dan kondisi Konteksnya Juga harus Diperhatikan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Rabbana Taqobal Minna Innaka Antas Sami'ul Alim Watub Alayna Innaka Anta Tawab Ar-Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai War Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh